Intro Halo Sobat Repetanom.com, kembali bersama Jacob Bela Reza Menjumpai Anda di News Flash pukul 18 waktu Indonesia Barat Kami telah mempersiapkan 3 berita terupdate untuk Anda Mengawali dari berita tim kuasa hukum Bambang Wijo Yanto Yang tidak dibatasi masuk oleh Polri Proses pemeriksaan Wakil Ketua KPK Bambang Wijo Yanto Oleh tim penyidik kepolisian Diawali dengan ricuhnya antara anggota Bareskrim dengan anggota tim pengacara Pukul 12 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa 3 Februari 2015 Bambang Wijo Yanto datang didampingi puluhan kuasa hukumnya Salah satunya adalah Nur Syah Bani Kacah Sungkana Selain Nur Syah Bani yang menampingi Bambang Wijo Yanto masuk ke dalam ruangan penyidik melalui lift Polisi meminta kuasa hukum lainnya memasuki gedung Bareskrim melalui jalur lain Insiden berawal dari seorang tim kuasa hukum yang menganggap hal ini adalah upaya pemisahan dirinya dengan kliennya saat proses pemeriksaan Ia dan aparat yang berjaga di pintu depan Bareskrim pun juga bertebar Selang satu jam kemudian Bambang Wijo Yanto berada di dalam ruangan penyidik Kepala bagian penerangan umum atau kabak penuh Polri Kombes Polrikuanto keluar dari gedung Bareskrim Dan mengatakan di dalam ruangan penyidik terjadi perdebatan panas antara tim kuasa hukum Bambang Wijo Yanto dengan tim penyidik Tim kuasa hukum yang berjumlah 20 orang itu mendesak agar masuk dan menyaksikan proses penyemeriksaan Namun menurut polisi hal ini tidak memungkinkan karena adanya kendala teknis Yaitu ruang penyidikan yang dinilai tidak mampu menampung kuota puluhan orang Baik SobatLiputanam.com kita beranjak ke berita kedua terkait Presiden Jokowi Yang melakukan santap siang bersama petinggi TNI yang membahas KPK dengan Polri Siang ini Presiden Jokowi dodo memanggil para kepala staf TNI ke Istana Negara Para petinggi TNI itu datang untuk memenuhi permintaan Presiden Jokowi Untuk melakukan santap siang di Istana Merdeka Jakarta Pusat Menurut pantauaniputanam.com pada hari Selasa 3 Februari 2015 Para petinggi TNI yang datang yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Muldeko Kepala staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantio Kepala staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Ade Supandi Kepala staf TNI Akantan Udara Marsikal Madia Agus Supriyatna Dan Komandan Kopassus Majen TNI Doni Monardo Selain dihadiri oleh Kepala staf TNI acara makan siang Di Istana Merdeka di sebuah meja makan yang panjang Mengawali jamuan makan siang Presiden Jokowi terlihat berbicang Bincang sedinak dengan para tamunya tersebut Setelah itu Jokowi pun langsung mempersilahkan para tamu yang hadir Untuk menyantap makan siang yang disajikan secara prasmanan Terkait apakah ada arahan khusus yang disampaikan Presiden Jokowi Terkait Kisru Antala Poruli dengan KPK Masih terus memanas hingga saat ini Muldoko menegaskan acara tersebut hanya undangan makan-makan para petigi TNI Baik Sobatipotanom.com kita beranjak ke berita ketiga Terkait Polda Metro yang menyelidiki kasus bus polisi yang menabrak lajar Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono mengatakan Pihaknya akan tetap menyelidiki kasus tabrak lari yang menimpa Laila Fitriari Ahmad Korban tewas yang ditabrak bus polisi di underpass jalan Turnojoyo Pada Senin 2 Januari 2015 kemarin Saat ini Propan Polda Metro Jaya telah melakukan pemeriksaan terhadap sang sopir Sebelumnya Laila Fitriani Ahmad siswi SMKN 15 Jakarta tewas telah diduga menjadi korban tabrak lari iring-iringan bus polisi di jalan Iskandar Syah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Laila yang dibonceng ayahnya Ahmad Guntur sempat dirawat di puskesmas Kebayoran Baru Namun nyawanya tidak tertolong Seperti yang ditayangkan di Liputanam malam SCTV Senin 2 Februari Ayah korban mengaku motor yang dikendarainya menuju arah Bundaran Senayan menuju jalan Antasari Ketika di Kebayoran Baru, motor korban ditabrak salah satu iring-iringan bus polisi Bus tetap berjalan usai menabrak sepeda motor korban Korban justru ditolong bus ketiga dari iring-iringan tersebut Baik Sobat Liputanam.com demikian atas informasi yang telah kita sampaikan Kami akan kembali dalam 3 jam ke depan untuk mengupdate berita-berita terkini untuk Anda Saya Jogja Kebariza, sampai jumpa